Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 26 Kelompok para penjaga rumah Tuhan dan pejabat lain Inilah daftar para penjaga rumah Tuhan dari kelompok Ebyasaf, orang Korah, yang menjadi kepala penjaga ialah Meselemiah, Putra Kureh. Para pembantunya ialah Putra-Putranya sendiri, yaitu Zakaria, Putra Sulungnya, Yediael, Putra Kedua, Zebaja, Putra Ketiga, Yadniel, Putra Keempat, Elam, Putra Kelima, Yohanan, Putra Keenam, dan Elioenai, Putra Ketujuh. Dari keturunan Obed-Edom ialah Semayah, Putra Sulungnya, Yozabad, Putra Kedua, Yoah, Putra Ketiga, Zakhar, Putra Keempat, Netaneel, Putra Kelima, Amiel, Putra Keenam, Isakhar, Putra Ketujuh, dan Peuletai, Putra Kedelapan. Allah memberkati Obed-Edom dengan mengharuniakan kepadanya banyak putra. Keturunan Semayah menjadi orang-orang terkemuka. Mereka memegang jabatan yang tinggi dalam kaum mereka. Nama-nama mereka ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabad. Putra-putra mereka ialah Elihu dan Semakhia, keduanya pahlawan yang berkasa. Semua itu putra-putra dan cucu-cucu Obed-Edom. Seluruhnya berjumlah 62 orang. Mereka menjadi orang-orang terkemuka yang ahli dalam melaksanakan tugas masing-masing. Kedelapan belas putra Meselemya dan saudara-saudaranya adalah pemimpin-pemimpin besar. Husa, salah seorang dari Bani Merari, menetapkan Simri sebagai pemimpin di antara putra-putranya, meskipun ia bukan putra sulung. Inilah nama-nama putra Husa yang lain. Hilkiah, putra kedua. Tebaliah, putra ketiga. Zachariah, putra keempat. Putra-putra Husa dan saudara-saudaranya seluruhnya berjumlah 13 orang. Kelompok-kelompok penjaga rumah Tuhan itu diberi nama sesuai dengan nama pemimpinnya. Mereka bertanggung jawab untuk melayani di rumah Tuhan seperti orang-orang Lewi lainnya. Mereka bertugas menjaga pintu rumah Tuhan secara bergantian dengan jalan membuang undi, tanpa membeda-bedakan umur dan kedudukan masing-masing. Tanggung jawab untuk menjaga pintu gerbang sebelah timur diserahkan kepada Selemiah dan kelompoknya. Pintu gerbang sebelah utara diserahkan kepada Zachariah, putranya, seorang penasehat yang penuh hikmat. Pintu gerbang sebelah selatan diserahkan kepada Obed Edom dan kelompoknya. Penjagaan gudang-gudang perlengkapan diserahkan kepada putra-putranya. Pintu gerbang sebelah barat dan pintu gerbang Shalehet di jalan raya yang menanjak diserahkan kepada Supim dan Hosa. Setiap hari, enam orang penjaga bertugas di pintu gerbang sebelah timur, empat orang di pintu gerbang sebelah utara, empat orang di pintu gerbang sebelah selatan, dan dua orang di setiap gudang perlengkapan. Setiap hari, enam orang penjaga bertugas di pintu gerbang sebelah barat, empat orang di jalan raya yang menanjak, dan dua orang di daerah-daerah sekitarnya. Para penjaga rumah Tuhan itu dipilih dari kaum Korah dan Bani Merari. Orang-orang lewi lainnya, di bawah pimpinan Ahia, bertugas mengawasi persembahan yang diserahkan kepada Tuhan dan menyimpannya di dalam perbendaraan rumah Tuhan. Orang-orang keturunan ladan dari Bani Gersom, termasuk Zetam dan Yoel, keturunan Yehiel, bertugas mengawasi perbendaraan rumah Tuhan itu. Sebuel, putra Gersom, cucu Musa, bertugas sebagai kepala perbendaraan. Ia memimpin kelompok-kelompok Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Inilah keturunan Eliezer. Putra Eliezer ialah Rehabia. Putra Rehabia ialah Yesaya. Putra Yesaya ialah Yoram. Putra Yoram ialah Zikri. Dan putra Zikri ialah Selomit. Selomit dan saudara-saudaranya bertugas mengawasi segala pemberian khusus yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh Raja Daud dan para pemimpin bangsa Israel lainnya. Yaitu para perwira yang memimpin pasukan seribu dan pasukan seratus. Juga para panglima angkatan perang. Mereka mempersembahkan hasil jarahan perang untuk pemeliharaan rumah Tuhan. Selomit dan saudara-saudaranya juga bertugas mengawasi benda-benda yang diserahkan oleh Nabi Samuel, Saul Putra Kish, Abner Putra Ner, Yoab Putra Zeruya, dan orang-orang penting lainnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Kenania dan keturunannya dari kaum Yizhar bertugas di bagian pemerintahan di luar rumah Tuhan sebagai penasihat hukum. Hasabiah, orang Hebron, dan seribu tujuh ratus orang laki-laki saudara sesukunya menjadi orang-orang yang terkemuka. Mereka bertugas mengurus wilayah Israel di sebelah barat sungai Yordan dan mengurus pelayanan pekerjaan untuk Tuhan dan untuk Raja. Dua ribu tujuh ratus orang terkemuka dari kaum Hebron di bawah pimpinan Yeriyah bertugas mengurus pelayanan pekerjaan untuk Tuhan dan untuk Raja di antara suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasyeh. Orang-orang itu diangkat berdasarkan keturunan serta kemampuan mereka dan telah diteliti di Yaezer Gilead pada tahun keempat puluh masa pemerintahan Raja Daud. Terima kasih.